Kembali lagi, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri acara 3 Baca Pres Bicara Jajasan yang diselendarakan di kampus UGM pada Selasa 19 September 2023. Dalam acara tersebut, Prabowo telah mengklaim bahwa 2 bakal calon legislatif, Bacalek, dari partainya yang merupakan mantan narapidana korupsi telah dicoret dari pendaftaran calek. Dan 2 di antaranya Pak, itu kader Anda. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Bapak sudah siap jawabannya. Bapak, kenapa diloloskan Pak kalau komitmen anti korupsi, kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Silahkan. 2 calon itu sudah saya coret. Prabowo mengatakan bahwa banyaknya calek dari gerindra yang mendaftar telah melalui sejumlah tahapan verifikasi. Dan kedua calek mantan napi korupsi tersebut telah diidentifikasi dan dicoret. Prabowo juga menekankan bahwa tidak ada toleransi untuk koruptor di partai gerindra yang dipimpinnya. Dia juga memahas hukuman koruptor di Indonesia dan mengatakan bahwa hukuman yang berlaku saat ini sudah sesuai. Tetapi perlu diperkuat implementasinya serta upaya preventif secara sistemik. Prabowo mencatat bahwa beberapa orang mungkin berpendapat hukuman mati adalah hukuman yang sesuai untuk koruptor. Tetapi ia memberikan contoh bahwa di Cina, yang menerapkan hukuman mati untuk korupsi, masih ada kasus korupsi yang signifikan. 2 calek yang merupakan narapidana korupsi dan diklaim Prabowo telah dicoret adalah Syaifur Rahman dari Dapil Jawa Timur IV dan Amri dari Dapil Sulawesi Selatan II. Meskipun Prabowo telah mencorat mereka, namun hingga saat itu, nama mereka masih terdaftar dalam daftar calon sementara, DCS, DPR yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Klaim Prabowo akan benar-benar terbukti jika nama mereka tidak ada dalam daftar calon tetap, DCT, yang akan diumumkan oleh KPU pada periode 24 September hingga 3 Oktober 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.